Kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Allah SWT memberikan kekuasaan kepada siapa Allah mau. Kadang-kadang Allah beri kekuasaan kepada orang zolim. Untuk apa? Untuk membangkitkan mujahid-mujahid melawannya. Dan untuk menimbulkan kesabaran kepada orang-orang beriman. Kurang apa jahatnya Fir'aun? Kurang apa coba? Semua orang disuruhnya nyembah dia. Suruhnya sujud. Fasjudulia, sujud semua sama aku. Sujud semua. Kalau enggak sujud dipancung. Baru dia menjerit. Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Menurut riwayat, iblis sampai kaget. Kata iblis, gila kau. Aku aja iblis, manggil Tuhan ya Rabbi, wahai yang maha mengaturku. Kau bilang kau Rob yang mengatur Tuhan pula kau. Memang kau lebih iblis dari aku kau. Baik, kita lanjut. Mimpi dia ada yang akan menghancurkan kerajaannya yaitu anak dari Bani Israel. Enggak bisa tidur dia. Ternyata orang yang perkasa penakut. Perang enggak pernah kalah. Main pedang hebat, main panah hebat, main tombak hebat, naik kuda hebat. Wibawahnya hebat, pilek, enggak pernah sakit, enggak pernah. Mimpi kerajaannya mau dihancurkan, enggak bisa tidur. Itulah hirsun itu, ambisi itu, bahayanya ambisi. Langsung dia keluarkan perpu. Bunuh semua anak Bani Israel yang lahir, yang kelaminnya laki-laki. Bunuh semua. Asal laki-laki lahir, bunuh semelih semua. Berapa puluh ribu hari yang dibunuh tahun itu? Untuk apa ini? Kenapa enggak Allah mati karena Jafir Aun? Wafi thalikum bala ummir rabbikum azim. Keadaan seperti itu, punya pemimpin zolim. Ditekan sedemikian rupa. Sampai disuruh nyembah dia, tunduk patuh taat. Pokoknya maha mengaturnya dialah. Siapa enggak setuju sama dia. Disebut pemecah belah, anti macam-macam lah. Itu ujian, kata Allah. Yang besar bagi kamu. Wafi thalikum bala ummir rabbikum azim. Itu adalah ujian besar bagi kamu. Agar kamu bersabar. Agar kamu bangkit. Untuk membela kebenaran. Faham? Faham enggak? Faham. Tuktilmulka mantasha. Allah beri kekuasaan pada siapa Allah mahu. Watanzi'ul mulkamim mantasha. Allah cabut kekuasaan dari siapa Allah mahu. Fir'aun matinya mengenaskan. Tenggelam di laut merah. Dia tahu laut itu. Enggak ada jembatan. Tahu. Nabi Musa nyebrang. 12 suku. Dipukul laut. Pakai tongkat Nabi Musa. Pecah 12 jalan. Satu suku, satu jalan. Bani Israel enggak mau kongsi. Itu jahatnya Israel itu. Orang Yahudi itu tidak mau bersatu mereka. Mereka sama mereka pecah juga. Terhadap kita. Mereka bersatu membunuh kita. Tapi terhadap mereka, mereka pecah. Wah jalan aja enggak mau kongsi kok. Kalau dipukul satu jalan kan bisa jalan semua. Enggak mau 12 jalan. Sampai seberang. Enggak ada minum. Kami minta minum ya Musa. Ini langit. Panas terik. Padang pasir gurun sinai. Datang awan. Memayungi sampai 40 tahun. Enggak pindah-pindah itu awan. Nah bikin kemah. Udah. Kemah udah ada. Air enggak ada. Dikeprok tembok sama Nabi Musa. Itu dinding batu. Muncat. 12 mata air. 12 mata air. Kulu unasin masrobahum. Setiap suku minum satu pancu. Pancuran. Enggak mau kongsi itu. Maka kalau orang Indonesia. Mengaku Islam. Enggak mau kongsi. Pokoknya yang selain dari kami. Itu sah. Itu Yahudin itu. Minum. Nah ketika Fir'aun sampai di pinggir laut merah. Dengan pasukannya. Fir'aun itu kalau perang dia di depan pak. Enggak di belakang. Dia jagoan dia. Main panah hebat. Main pedang hebat. Dia di depan dia. Naik kereta berdiri itu. Kereta kuda tapi berdiri. Satu orang satu itu. Dia lihat weh. Kemarin enggak ada jalan. Kok hari ini ada jalan. Mikir Fir'aun. Ah ini mesti perangkapnya Nabi Musa. Tahu juga Fir'aun. Stop. Enggak mau maju dia. Bukan bodoh Fir'aun. Datang Haman. Panglimanya. Berhenti juga di depannya. Kemarin enggak ada jalan. Kok hari ini ada jalan. Haman. Kudanya betina. Fir'aun. Kudanya jantan. Birahi kuda Fir'aun ini. Dikejarnya kuda Haman. Jadi yang bikin mati Fir'aun itu kuda. Karena kuda Haman dikejar. Kuda Haman masuk ke dalam jalan. Masuk Fir'aun. Tentaranya ikut masuk semua. Matilah mereka di dalam sana. Gara-gara kuda. Mudah Allah mematikan itu. Enggak payah Allah mematikan. Namrud yang begitu perkasa matinya kena nyamuk aja. Masuk nyamuk. Mudah. Terbang-terbang di otaknya. Sakit lah. Ada nyamuk di otak bagaimana. Datang dukunnya ini. Cara ngebatnya dikeplak pakai sendal. Satu negerinya ngeplak kepalanya. Mati dikeplak sendal gara-gara nyamuk. Apa susahnya. Kalau Allah mau. Jangan petenteng lah. Nanti dikeplak sendal. Mati. Kayak Namrud. Altyazı M.K.